Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan tetap beroperasi, ketegasan pemerintah daerah dinilai tebang pilih. Aktivitas pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kuningan Jawa Barat saat ini terus beroperasi, hingga sekarang pemerintah Kabupaten Kuningan Jawa Barat masih membiarkan kegiatan ini tetap berjalan. Padahal aktivitas proyek pembangunan dimaksud memperlihatkan terjadinya kerumunan orang, baik itu sejumlah pekerja maupun awak supir dam truk. Fakta ini akhirnya mengundang tanggapan sejumlah warga di sekitar lokasi proyek. Seorang warga mengatakan Pemda Kuningan sangat gencar berupaya melarang warga untuk melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan orang. Dari mulai acara hajatan sampai sholat berjamaah di masjid, pemerintah daerah begitu getol mencegah agar tidak terjadi kerumunan orang. Ia pun berpendapat keadaan ini tentu sangat tidak berbanding lurus dengan upaya dan keinginan warga untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sehubungan dengan itu, ia sebagai warga masyarakat mengatakan dan juga meminta penutupan sementara pembangunan proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan harus berani ditempuh pihak pemerintah daerah dalam rangka menyelamatkan nyawa warga dari ancaman sebaran pandemi virus corona. Merespon hal tersebut, Bupati Kuningan Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Dian Rahmat Iyanuar saat dikonfirmasi jejak kasus TV melalui telepon seluler pada hari Minggu 19 April 2020 mengatakan informasi beroperasinya pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan di tengah upaya pencegahan penyebaran virus corona akan diteruskan kepada Kepala Dinas PUPR. Menurut Dian, hal ini agar menjadi bahan evaluasi lapangan bagi pihak Dinas PUPR. Ia mengatakan sayugianya jika kegiatan tersebut harus tetap berjalan, maka jangan sampai mengesampingkan protokol kesehatan ataupun protokol kebersihan COVID-19. Nacep Suryaman, Erdan Faizal, Pria Sakti JKTV Jawa Barat, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.